Oke teman-teman balik lagi di Papio Channel jadi kali ini kita mau nge-review coffee table yang biasanya ada di hotel atau restoran gitu teman-teman Jadi ini namanya coffee table ya Jadi kalau kalian mau beli itu memang dia sudah satu paket seperti ini Ada nampan ini dari plastik ya ada nampannya Ada piring, ada gelasnya serta piring dan sendok-sendoknya dan ini ada tempat untuk naro Kopi-kopian, gula segala macem ini coffee table nya Tapi ini bisa dicopot kalian bisa atur-atur sendiri Serta ada ceret untuk manasin air Nah ceret untuk manasin air itu ada di bawahnya itu ada tempat naronya guys Jadi ini induksi listriknya biar bisa manasin ceret airnya seperti itu Karena nanti kabelnya itu nggak diceret, kabelnya itu di mejanya itu ya Kabelnya itu ada di mejanya teman-teman Nah ini kita colok dulu biar dia nyala Tuh colok dulu Nah ini, ini mejanya nggak bakalan panas kok teman-teman Tenang aja Panasnya tuh kalau udah dimasukin ke sini Nah ini bentuk ceret airnya teman-teman Kalian bisa lihat disini Ini ada batasnya nih Minimum 0,3 dan paling banyak tuh 0,8 liter Ini transparan teman-teman Jadi kalian bisa lihat kadar airnya dari sini Ini ada indikator nyala Kalau dia nyala berarti lagi manasin Kalau mati berarti dia udah nggak panas lagi Untuk wattnya sendiri itu lumayan tinggi teman-teman Ini wattnya bisa sampai 1100 watt Sampai 1300 watt Jadi kalau rumah kalian masih rumah yang Rumah 900 watt ya jangan Jangan ngimpi kalian beli beginian Atau rumah kalian cuma 1300 watt ya Jangan ngimpi punya beginian guys Paling nggak minimal daya listrik di rumah kalian itu 1500 watt Nah caranya gampang Ini kalian cucukkan ke sini Terus kalian pencet ini nih Tuh kalian pencet Terus kalian isi nih Mending lah manasin di kompor gas Sebenernya dibanding kayak gini-gini nih 1300 listriknya Oh iya di hotel nggak ada kompor gas soalnya Dah udah diisi Tuh kan kelihatan tuh ya airnya Jadi jangan kelebihan jangan pula kedikitan Harus di antara ini guys Terus kita tutup lagi Terus kita pencet nih cetekannya Cetek Nah cetek dia Setelah dicetek ini akan nyala teman-teman Jadi dia ini sudah ada sensornya Jadi nggak bakalan Nggak bakalan kebakaran gitu Kalau kita manasin air di kompor kan bisa kebakaran ya Kalau lupa matiin Kalau ini nggak Ini nyala Nah nanti dia akan otomatis mati sendiri Kalau seandainya airnya itu sudah panas Nah seperti itu teman-teman Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat Buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Papio Channel Selamat menikmati Selamat menikmati